Intro Jadi, siapa yang menyelidiki? Oh, siapa yang menyelidiki? Terang jadi rahasia kami sebagai panitia Masalah saya tidak bisa memberitahu Iya, ini pak Sini Tapi ini rahasia loh JBSS Maksudnya? Jangan bilang siapa-siapa Oh, BRS Jadi, nanti yang akan menyelidiki Anggota panitia yang menyamar Seperti jadi pemulung Tukang sayur Tukang siomai Tukang roti dan tukang-tukang lain Oh, iya, iya Nah, bahan laporan mereka Maka itulah yang akan menjadi bahan Bagi panitia Untuk menentukan Siapa pemenangnya Oh, iya, iya Iya, iya Aku mengerti sekarang Jelas, kami sangat jelas sekali pak Baiklah Kalau begitu, saya permisi dulu Tapi, ingat loh Siapa yang ketahuan ribut dengan tetangganya Akan didenda 500 ribu rupiah Dendanya 500 ribu rupiah Iya, iya Ayo, permisi Mari pak Mari, makasih pak Waduh, Mas Gendol Satu juta Ini satu juta Aduh Satu juta, satu pita Wah Ini, Rajo Kua rusak lagi Australisnya ilang Oh, dia medidit kali Sekali nih, gue gak main-main nih Lu ngomong, lu jangan putar-putar Apa sih banggunya To the point, to the point Nah, begini, penyelidikan Sekarangnya Ini Warga kita Ada yang kesal Karena sering melihat kita ini suka berantem Ya, bom aja Mas Gendol, ini gimana sih? Dengerin dulu dong Kalau orang umum Jangan nyamber aja Mingkem, mingkem Dengerin Terus begini, Mas Gendol Warga itu bikin festival Nah Kepada tetangga yang tidak suka berantem Terus kemudian Saling tolong-menolong Itu akan mendapatkan hadiah Satu juta rupiah Yang Menghasilkan siapa? Nah, ini Ini Kebetulan Saya ini dapat Bojolan dari panitia Yang menilai itu Rata-rata mereka Menyamar Sebagai internet Dan kemudian Mereka itu Rata-rata Merubah dirinya Kadang-kadang jadi tukang sayur Terus kemudian jadi tukang roti Terus kemudian jadi Wah Pokoknya tukang apapun juga Jadi Kalau seandainya ada tukang roti Atau tukang sayur Atau pun apa juga Yang lewat di depan rumah kita Kita harus pura-pura Saling tolong-menolong Megok loh Yang paling penting di festival Supaya kita menang Ya Kita harus ngebaikin wasit Namanya Lobby Itu Iya, iya, iya Ngerti Jadi Maksudnya mas Gandung nih Intel-intel itu Kita undang ke rumah Kita traktir makan Habis itu baru kita acting deh Pura-pura saling tolong-menolong Kita tenang Tenang Pasti memang Boleh Boleh juga Cuma Persoalannya mas Gandung ini Setuju gak dengan rencana kita Oh mas Gandung setuju gak Ya Masih prinsip setuju Tapi Jangan marah ya Gue mencintai duit 500 ribu Bayarnya kapan? Iya Kan kita kalau menang Ini pasti menang Pasti Tapi menang-menang Tapi kalau mutang terus sih Iya Tapi ya Boleh-boleh juga Eh Kamu ini gimana sih men Boleh-boleh aja Itu kan uang kantor Ntar kalau kos kamu minta gimana Iya Udah loh Jangan lama-lama berpikirnya lah Kalau perkara pura-pura Kalau perkara pura-pura gandung ini jagonya Tapi Tapi gue kasih dulu pinjem 500 500 ribu Kalau gak Boleh 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 Begini aja Mas Gandung sama Sestewi datang ke rumah Manggul-manggul beras Selolak kalau mas Gandung dan Sestewi ini Habis dimintain tolong untuk beliin beras Begitu Eh 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 Ada apaan nih name-name Kok gue gak diajak-ajak Gini-gini Gue liat Benentukan Perekonomian rumah tangga Ini Katanya Besok Lu sama gue Manggul beras Ke rumahnya Mereka Loh Gimana ceritanya Kok gujuk-gujuk gue disuruh Manggul beras Bentar Gue ceritain deh Ceritain Pokoknya Lu latihannya aja Sekarang Manggul beras Lu dapet 1 juta Gue Manggul beras Iya 1 juta Loh Loh Sudah yang liat belum sih Wans Sudah ada yang melat Belum 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 Eh Sudah sudah mulai Mereka sudah mulai dalam proses penilaian penyelidikan Siap Selamat siang pak Selamat siang pak Sudah makan pak Belum Belum Wah Kebetulan sekali pak Kami ini memang sudah menyiapkan untuk bapak Maunya makanannya enak sekali pak Ciska Ayo dibantu ditolong barangnya ini Kamu dong Kamu kan yang laki-laki Iya pak Saya bawa pak Ayo silahkan pak Silahkan pak Mari pak Aduh Mari pak Iya Mari mari Iya Silahkan Sini pak Sini Niat baik Niat baiknya Jangan menilai enak atau tidaknya makanan ini Sudah makan Sudah makan Sebentar pak ya Suami saya mengucapkan Sepatah dua patah Kapan Yang terhormat Bapak pemulung Pertama-tama kami mengucapkan Banyak terima kasih Atas kedatangannya di tempat kami Iya Mungkin bapak merasa terkejut Karena kebaikan dan kemuliaan hati kami Tetapi itulah adanya Dan bapak barangkali akan bisa menyimpulkan Bagaimana hubungan kami dengan tetangga Saling tolong-menolong Saling membantu Itulah iklar kami Sudah boleh makan belum? Sudah dong Tapi bapak udah ngerti maksudnya kan? Sudah Sudah Silahkan pak Sudah Silahkan Nasinya nih pak Wah Saya ikannya aja dulu Habis ikan terus ayam Di rumah Nasi banyak Beras-berasan ya Jadi gak begitu berat Iya dong Kalau beras beneran kan Pasti di mata Masih berat Iya Yuk Pura-pura aja Sudah Nung duluan nih Nung duluan Ayam dan ikannya Masih kurang Masih kurang? Iya Kalau gitu Besok saya bikinin lagi ya pak ya Ayamnya ditambahin empat Ikannya ditambahin empat Iya Selamat siap Selamat siap Nih pak Lihat tuh pak Biar kami nih sudah Tuhan Masih tetap bangun-bangun Demik bertetangga yang baik Tetangga kita ini sudah dua tahun hutang beras Iya Bahkan kita ini sudah rela Kalau seandainya dia tidak membayar Eh malam-malam dia datang untuk membayarnya Tetangga kita ini memang baik budinya pak Iya Sini pras Sini pras Sini pras Aduh Lu bilang kan gue mesti ke pasar induk Lu cerita lagi tentang hutang Lagi Aduh Kredibilitas buah jatuh di depan panitia dong Aduh Maksudnya gini pak Tetangga kita ini bukan yang hutang beras sama kita Tapi dari pasar induk habis hutangin beras juga kita Lu sebaiknya bikin konsep lagi yang baru Dan jangan soal hutang-hutang Mau di depan panitia Jadi yang satu juta itu pak Kapan dikasihnya pak? Katanya habis bangun-bangun yang satu juta itu langsung dikasih pak Aduh Dewi Lu jangan turut campur Diam Biar bagaimana fran Pak Dari mangul-mangul beras Jelas akan refleksi keakraban antara tetangga Bagaimana menurut bapak pemuluk? Saya kagum Itu belum sederhana Mas kandung ini ngutang uang sebanyak 500 ribu Dan saya tidak mengharapkan itu dibayar Saya tabak kagum Berapa lagi kemarin pak? Radio Australinya bapak ini rusak Saya yang betulin Saya yang betulin Kagum Pak 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 Jadi urusannya yang satu juta rupiah itu bagaimana pak? Abunya Giam Giam Jadi barangkali saya Begini pak Nilai kami ini lebih dari tetangga lain kan? Oh ya jelas dong Yang sebelah sana itu Hanya gara-gara utang Sampai bunuh-bunuhan Jadi nilainya lebih pak ya? Ya jelas dong Pak Ini Sekedarnya pak Untuk beli lokok Karena bapak sudah memberikan nilai yang lebih pada kami Kami mengharapkan saran dan petunjuk dari bapak Andai kata Ingat ya Andai kata Diadakan festival tetangga baik Bapak-bapak dan ibu-ibu ini Pasti menang Oh Andai kata? Nah iya Saya kan tidak tahu apakah pernah atau belum Diadakan festival tetangga baik Loh Kalau begitu maka bukan panitia dong Ya bukan Memang saya pernah jadi panitia festival pemuluh Tapi dipercantikan dan terima kasih Gila Bukan aja Ini semua orangnya Ini orangnya Ini Dasar kamu Antas senang Gila Gila Pakai 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 Enggak 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 Pakai Fes gimana sih Ini udah habis 100 ribu nih Fes Wasap begini Kalau seminggu terus-terusan Kan bangun Ya Gue gak mau Disuruh bangun-bangun lagi Lu ngerjain rumah gue Loh Jauh-jauh Gue udah nganggu Itu Ubat 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 hahaha selamat siang pak hahaha selamat siang ini ya ganjam sini pak hahaha bapak sudah makan? belum kok itu? belum aduh kebetulan kami sudah menyediakan terima kasih ini pak makanan yang telah kami siapkan dari tadi khusus untuk bapak hahaha agak lapar banyak ya pak sampai mutus begini ya begitulah pak sedikit lapar tukang semainya sudah selesai bertahan berarti dia sudah selesai makan ayo kita kesan dong 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 mas kandung ini berasnya mas kandung mas kandung hahaha pak ini tetangga yang baik datang hahaha ini titipan beras mas kandung ini yang sudah selesai makan dari mas kandung wah hahaha ini tetangga kami baru pulang dari pasar induk membeli beras untuk kami begitulah kami hidup bertetangga kadang-kadang mereka yang memberikan beras untuk kami dan kadang-kadang kami yang memberikan untuk mereka kadang-kadang juga mencuci piring pakaian di rumah kami hahaha kerjasama iya sampai sepatu kadang-kadang saya sendiri hahaha kadang-kadang mas kandung ini cuciin rambut saya hahaha iya gitu iya pedagang sayur yang terhormat bukan sayur siomai oh iya pedagang siomai yang terhormat iya 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 terbuktilah sudah bahwa kita bertetangga ini saling kerjasama saling tolong menolong tidak pernah ribut hahaha jadi sudilah kiranya kalau seandainya bapak memberikan suatu penilaian yang lebih terhadap kami hahaha beginilah ini lumayan untuk bapak supaya kami dimenangkan dalam festival hahaha festival itu apa sih pak? hahaha bapak ini panitia kan? oh maksudnya barang li hahaha iya ini pak tapi tadi dulu tadi dulu ceritanya bapak ini panitia apa bukan? bukan pak eh sinjikan dulu sinjikan dulu wah nipu wah kurang akal kamu sampe 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 pak eh cuman ini pak yang saya bisa kasihkan pak hahaha gerat tolong ya pak ya di menangan di festival ini cuman 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 aduh dadah pak dadah dadah mas kandong mas kandong mas kandong dia pake dadah-dadahan sama tukang siomai segala gue tadi habis leader nyari tukang sayu nyari tukang siomai nyari tukang pul gue kasih tuh ceban-ceban kurang gimana coba gue bantuin barusan juga gue kasih tuh gue itu bukan banditia gue tukang siomai gue salam salam didit didit gak boleh ikut campur urusan ini jangan seperti kemarin ada apa sih ribut-ribut gak boleh begitu kan kalo mama menang didit kebagian seratus ribu lumayan kan buat dimasukin pabangasnya didit nah didit udah malam ini ayo tidur dia udah ada penuh sama mama biar gak mau tidur ayo tidur sekarang ke atas eh sis gue ini jadi tambah gak ngerti kemarin ya gue udah bangun-bangun beras katanya mau dapet 1 juta eh enggak tuh terus Ganung bilang ya wii baik-baikin ya tukang dagang gue udah abis 100 ribu tuh ngebagiin ya buat tukang basok tukang pebulung tukang sayur enggak juga nongol tuh yang 1 juta terus Ganung bilang lagi trik wii besok bersihin ya sepatu France ya nanti kamu dapat 1 juta ini ceritanya menjadi 1 juta tuh gimana sih terus 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 ujgodnya terus 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 udah udah aja Dewi, Dewi, Papi mau ke kantor, Dewi Mas Gandung, duduk, sepatunya kotor, saya lapin dulu ya Eh bang, 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 berhenti dong, lihat nih, beginilah kami hidup bertetangga Jadi kalau istri saya halangan, ya, sedang pergi kemana, bisa istri tetangga juga ngebersihin sepatu saya Iya, kesihatan dong Eh, ibu ini gak ada kerjaannya, ngebersihin sepatu orang Eh, itu panitia apa? Bukan panitia Aduh, ketipu Gantian, Pak Fas, gantian, Fas Ini pokoknya modal dari gua Bagi itu panitia lewat, lu kosong Oh, kosong sepatu aja Supaya kita kelihatan, kita rukun bertetangga Kau soal ngomong sama panitia, biar dia Lu jangan ngomong, iya, ntar salah lagi lu, kayak kemarin Salah-salam lu lu, soalnya Nah, ada apa, ada apa? Bos kamu telepon, dia minta uangnya 500 ribu Nah lu, mas Gandung, sekarang kembalikan uang yang 500 ribu itu Sekarang bos saya udah minta uangnya itu Ternyata mana, kan janjinya juga Tahu kita menang, baru gua kembalin Nah, sekarang kan kita belum menang Gak bisa, saya kembali Eh, nama-nya ini kok bunjuk-bunjuk 500 ribu Gak tau ya Eh, eh, eh Agu sini Agu, ada apa nih? Begini, Pak Dia ini minjem uang 500 ribu Terus kemudian saya minta sekarang Ternyata dia masih belum punya uang Waduh, bagaimana, Pak? Ini kan kurang ajar kalau udah begini, Pak Iya, gimana sih? Masing-masing kena denda 500 ribu rupiah. Loh, kenapa? Aduh, tidak. Aduh, gimana sih? Lu gak bilang sih. Jangan ampun aja. Tidak ada ampun-ampunan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits. Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.